Intro Sekarang saya kemanapun tidak pernah membawa alat tes Karena saya meyakini yang akan saya tes mudah-mudahan asli Saya tidak pernah berangkat dari rumah ketika saya dimanapun Atau orang datang ke sini Haa, sudah pasti masuk Saya selalu berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan itu asli Karena Allah SWT yang memberi Allah SWT yang membuatkan Masih bersama Jumar Badang Group Hari ini hari yang penuh berkah Kita bersama Bang Paul Paul Hindrawan Saya belum subscribe Bang Paul Link di bawah ini Bang Paul ini adalah King Master of Bambu Bedok Harganya miliatan Miliatan Ceritakan pengalamannya Kamu datang sampai menggadaikan motor Menggadaikan apa yang ada Untuk tamu-tamu agar nanti bisa minum kopi Dan Alhamdulillah Ilhotil Alamin Karena ketekunan saya Pertama mengedukasi kepada masyarakat Membuat perlawanan-perlawanan kepada orang-orang yang mengunggah Bangun peduk yang memang palsu Tapi notabene Dijadikan alat untuk pengusirkan kepada Allah SWT Dari rasa yakin saya Bahwa saya akan bisa Untuk membantu masyarakat Mengedukasi masyarakat yang tadinya tidak tahu bambu peduk Sekarang sedikit-sedikit punya ilmunya Pering peduk Termasuk Mas tadi sudah dari foto Sudah tahu bahwa ini ada rekaya saja Dan sebagainya Tadinya mas juga saya yakin Tidak tahu bambu peduk Jadi Alhamdulillah Rabila Alamin Masyarakat sudah paham Dan banyak masyarakat dari kalangan tua-tua Yang menyimpan bambu peduk Dari warisan-warisannya itu Setelah diteliti Dunya dikasih kembang Dikasih menyan Dikasih minyak Disaji-saji Setelah tahu YouTube saya Mereka menyadari bahwa itu bambu peduk Palsu Rekayasa Dan tidak layak untuk disimpan Diberi kehormatan seperti itu Masuk syirik ya Pak Syirik Untuk mengenap bambu peduk ini Sampai Dari Zaman Tahun berapa Saya mulai 94 Karena dulu ya Sebelum 94 Saya suka usaha Tapi hancur-hancuran Setelah hancur-hancuran Saya pernah kuliah Tidak lulus juga Gagal Karena kuliah di IIN Saya sambil becak Sambil jualan tepe Kuliah sambil becak Karena dari dulu Saya tidak mau hidup berpangku tangan Mas Artinya Dari muda Kawan-kawan saya dulu Nongkrong gitar-gitar Mabuk-mabukan Saya menarik becak Semalam Malam Saya bangun Sholat tahajud Minta kepada Allah Agar saya Diberi perubahan Dalam hidup saya Jangan sampai Bapak saya Tukang becak Saya juga Jadi tukang becak Kemahuan saya Keras Walaupun di depan Bangu peduknya Tidak ada Duitnya Untuk mencari Terus Kemudian Sebutan bangu peduk Itu ada Mas pernah menyebut Pohon kelapa Ada toh Pohon kelapanya Kita tahu Pohon kelapa Karena ada sebutan Pohon kelapa Kita pernah menyebut Itu pohon belimbing Karena ada pohon belimbing Sekarang dari Nenek moyang Kita dulu Nyebut bangu peduk Kok tidak ada Bangu peduknya Itu orang nyebutnya Dari mana Kan seperti itu Ada Merah jelima Yang dipercaya Punya kekuatan Punya karisma Punya Kehebatan Yang sudah diberikan Oleh Allah Sebenarnya Itu Bendanya kan Memang ada Dalam satu Bukti Contoh Dulu Pada perang Janu kuning Komaruddin Berjuang dari Yogyakarta Ketika melawan Komponi Sampai dimasukkan Ke Sebuah TV Divilmkan Komaruddin Itu ditembak Sama Belanda Gak ngompan Dikasih Pantatnya Ini kalau memilih Yang mana Artinya Dari Benda-benda yang ada Ini memang warisan Meluhur daripada Nenek moyang Yang harus kita Uri-uri Agar sejarah Kita Kita lupakan Karena kita hidup Dari sejarah Makanya Bung Karno pernah bilang Jas merah Jangan suka Meninggalkan sejarah Kita uri-uri Warisannya Yang kita tinggal Mengelola Bagaimana kalau kita Yang ikut bertempur Pada masa itu Mungkin kita dari Bisa menjadi Bangsa yang pengecut Menjadi orang yang Pengkhianat kepada Penjajah Karena kita pengennya Hidupnya enak Gak mau bertempur Gak mau berjuang Hidupnya Bisa hanya Mencacimaki orang lain Mencari kesalahan orang lain Bagaimana kalau orang yang Sukses itu Kita ambil ilmunya Untuk kita juga Ikut sukses Jangan malah dihujatkan Saya juga begitu Mas Saya ini orang Termasuk yang Paling kiri Kalau melihat orang Sukses Guru saya banyak Guru saya Orang-orang sukses banyak Mas Jadi saya selalu Berguru kepada Orang-orang yang sukses Orang-orang yang Gak punya juga Saya burui Mas Kenapa Mereka gak punya Terus itu Mas Kalau orang sukses ini Ternyata saya pelajari Mereka dulu Bukan orang sukses Lebih parah Daripada saya Guru-guru saya Yang sekarang Memegang uang Dan mereka Uangnya juga Triliunan Ada di Sleman Mas Dulu rumahnya Bubuk lewat Sekarang mobilnya Tidak terbuka Mobilnya banyak Nanti kita antar ke sana Kalau mau disotting Boleh Sahabat saya Itu sekarang Mobilnya Empat puluh Dari kelas Yang apa-apa Dan Ini orang gak sukses Kenapa Dia bisa sukses Seperti itu Saya gak ingin Gak tahu Kamu melihara Gendruwo Melihara Putaiju Saya ikut Dengan dia Saya pelajari Ternyata Dia mau mencari Uangnya itu Luar biasa Jadi yang dipelajari Pengalamannya Pengalamannya Bagaimana kita ambil Pengalamannya Untuk sukses Bukan malah Benci kepada orang Yang sukses Kalau kita benci Kepada orang Yang sukses Bagaimana kita Bisa jadi sukses Seperti itu Mengenal Bambu Perdo ini Sudah 14 tahun 14 tahun Saya ikut di Bambu Perdo Tapi dulu Saya juga Masih Eran-eran Artinya Gak ngerti Bambu Perdo Seperti apa Ikut aja Ikut-ikutan Tapi karena Ini ada duitnya Saya tekuni Termasuk orang tua Saya dulu Gak usah Mainan Seperti itu Gak usah Nyari duit Seperti itu Lebih baik Kembali Narik beca Narik ocek Sehari Usah Untuk makan Anak istimu Tapi saya Kembali Kepada itu Kalau saya Sudah punya Kemauan Dekat yang tinggi Liar Apa Di sana Petir Menghadang Saya Saya akan tetap Maju Nah Setelah saya Berjalan Hampir 4 tahun Ada senior Saya dapat Saya dapat Rezekinya Dari senior Saya Makanya Saya cerita Yang di party Itu Yang dapat Dua Bukan saya Saya dulu Masih jadi Kedibal Jadi Sopir Kalau Senior Saya Ngetes Bambu Saya Bawakan Uang Sama Alat Alat Tes Karena Dia Selalu Bawa Alat Tes Alat Tes Bisa Remover Bisa Bisa So Quater Dan Sebagainya Kalau Saya Pelajari Begini Mas Kalau Kita Bawa Alat Alat Dari Rumah Kita Sudah Tahu Bahwa Yang Akan Kita Cek Itu Palsu Makanya Sekarang Saya Kemanapun Tidak Pernah Bawa Alat Tes Karena Saya Meyakini Yang Saya Tes Mudah Mudahan Asli Saya Tidak Pernah Berangkat Dari Rumah Ketika Saya Dimanapun Atau Orang Datang Kesini Sudah Pasti Palsu Saya Selalu Berdoa Kepada Saya Dapet Rezeki Sampai Dapet Rezeki Sejak 14 Tahun Sudah Nemu Berapa Kali Yang Asli Kalau Memegang Yang Asli Termasuk Kemarin Yang Kita Unggah Di Youtube Karena Kemarin Saya Baru Jalan Di Youtube 9 Bulan Sebelum Yang Di Lampung Yang Anak Kecil Itu Sekarang Kita Pakai Logika Mas Dari Sini Kemarin Saya Lihat Di Mobil Saya Disot Sama Kawan Kita Misalnya Saya Bawa Mobil Bawa Sofir Bawa Kawan Kawan Kita Biaya Sendiri Maksudnya Kalau Itu Saya Setting Saya Setel Ke Sini Kelampung Dengan Biaya Perjalanan 6 Juta Pulang Pergi Biaya Dari Youtube Berapa Mas Gak Mungkin Sehari Dapat 6 Juta Iya Kan Mas 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 Sampai View Rendah Kan Gak Mungkin Itu Yang Pertama Kalau Saya Pengen Tentangga Saya Banyak Anak Kecil Kecil Atau Anak Saya Tak Suruh Ini Nanti Pilih Ini Apa Gak Jadi Dijual Gimana Tapi Bahasanya Gak Seperti Anak Kecil Mas Kalau Saya Setel Ini Kalau Saya Setel Kalau Saya Setel Anak Kecil Kalau Saya Setel Nanti Omongannya Lancar Kamu Jangan Begini Itu Bahasanya Kaku Gak Boleh Dijual Gak Boleh Dijual Itu Artinya Kalau Dijual Sebetul Setel Dia Tidak Sudah Buka Sejarahnya Dari Mana Kan Dia Enggak Karena Itu Dia Kemarin Bangun Tidur Apa Begitu Melihat Mau Dijual Dia Marah Jadi Saya Nunggu Ketika Dia Masuk Kamar Dikunci Marah Itu Mas Nunggu Tampai Maghrib Biar Apa Nanti Tanpa Di Video Saya Mau Bujuk Lagi Enggak Enggak Keluar Dari Kamar Mas Saya Pulang Dia Keluar Dari Kamar Itu Artinya Saya Yang Dipermainkan Tapi Itulah Permainan Dunia Mas Kita Memang Ketetapan Hidup Ketetapan Rezeki Ketetiapan Jodoh Ketetapan Maut Ada Di Tangan Allah Kalau Kita Yang Nyetir Kehidupan Ini Bisa Menyetir Maka Kita Melebihi Daripada Kedahsatan Allah Kita Nggak Bisa Lepas Daripada Bahwa Kita Memang Ciptaan Allah Dan Harus Menurut Kehendak Allah Termasuk Di Youtuber Youtuber Ini Tidak Pernah Saya Sangka Sangka Mas Karena Dulu Saya Menggah Jelek Untuk Melawan Dulu Judul Saya Begini Loh Ngecek Pring Pertuk Nggak Ada Judul Sama Anak Saya Itu Yang Nerekam Itu Oh Kok Seperti Ajar Diunggah Ben Ini Orang Ini Kurang Ajar Bambunya Pertuk Palsu Dibilang Ini Untuk Jabatan Untuk Apa Untuk Kelaris Saya Marah Mas Dari Marah Saya Ada Yang Ngecek Pertuk Pertuk Bawang Kemudian Direbus Memantang Pembeli Mana Yang Katanya Pembeli Kesini Ini Saya Jaminasi Lu Yang Butuh Duit Itu Sopo Pembeli Kan Gak Patek Mas Kata Pak Harto Pembeli Punya Uang Dia Dia Ngelewani Anu Duit Pagi 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 Aduh Pengen Mobil Yang Baru Bisa Beli Baru Saya Ngelewani Pering Petuk Pagi 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 Tetap Tetap Petuk Tumpas Bensin Gak Bisa Belikan Jajah Anak Saya Laper Gak Bisa Kan Seperti Itu Menang Menangan Yang Punya Duit Makanya Orang Berbisnis Kalau Bergaul Pake Otak Etika Maju Dia Bergaul Dengan Orang Orang Yang Ada Di Sekitaran Mabuk Mabuk Aja Kita Bergaul Itu Diselingi Mas Saatnya Kita Mabuk Saatnya Tempat Kiai Tempat 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 Orang Dayan Jadi Ada Perpukaran Otak Kita Untuk Bergaul Kalau Kita Bergaul Di Tempat Orang Mabuk Di Pelacuran Saja Perkembangannya Sama Orang Tidak Sampun Ngomong Ya Jorok Terus Tapi Kalau Diselingi Dengan Kita Tempat Kiai Kita Ngomong Jelek Sama Orang Kemarin Kiai Saya Ngomong Jangan Seperti Ini Ada Kalian Kiai Ngomong Jorok Oh Kamu Berarti Kesitu Bergaulannya Sama Dengan Saya Seperti Itu Yang Paling Mahal Paling Mahal Itu Berapa Yang Sampai Dengar Yang Pertuk Sampai Berapa Pertuk Ini Kontrak Kita Dengan Perbankan Satu Bangku Pertuk Sampai Dengan 500 Miliar Tapi Bisnis Apapun Kita Pakai Logika Seandainya Kita Mau Mengambil Projek Dari Projek Pemerintah Pemda Dan Sebagainya Kalau Modal Kita 200 Juta Mengambil Proyek Yang 2 Miliar Jadi Kalau Kita Mau Mengambil Proyek Pertuk Kontrak Kita Dengan Berpaktan Transaksinya Minta Yang 500 Miliar Kita Bayar Administrasi Untuk Penjaminan Bahwa Kita Itu Enggak Cuman Mempermainkan Projek Mas Kan Kayak Itu Sekarang Saya Pengen Lamar Projek Pembangunan Jalan Tol Yang Nilainya 2 Triliun Sementara Kemampuan Saya Hanya Membangun Selokan Mas Kan Gak Mungkin Kita Dapat Proyek Yang Gede Seperti Itu Jadi Kita Bisnis Pakai Logika Tetap Ada Alurnya Untuk Berbisnis Pengalaman Paling Poit Itu Apa Saya Pernah Dulu Ada Sahabat Sahabat Saya Dari Parti Yang Belum Saya Kenal Menjadi Sahabat Karena Main Di rumah Saya Mas Saya Ajak Perti Saya Jamin Asli Ini Orang Rumah Tak Tinggali Duit Mas Paul Gak Usah Bawa Mobil Tak Jemput Di Parti Itu Di Perdalaman Mas Karena Disana Yakin Ngomong Ngotong Sendiri Kawan Kawan Jemput Saya Kesana Benar Saya Gak Boleh Dijemput Karena Kita Juga Punya Mungkin Tapi Karena Saya Kasian Sama Kawan Kawan Gak Bapak Di Perdalaman Sampai Disana Barangnya Itu Hijau Pansu Saya Ditinggal Mas Ditinggal Disitu Anak Saya Mau Beli Beng Saya Ditinggal Pergi Jadi Untuk Pulang Ke Lokasi Itu Menuju Ketempat Jalan Raya Itu Jalan Kakinya Lebih Dari Dua Setengah Jam Saya Jalan Kaki Anak Saya Mabuk Mabuk Bunuh Kalau Kesini Saya Jalan Kakinya Jalan Ngomong Menyegak Transportasi Itu Dua Jam Terus Ada Di Daerah Wonosoko Di Dieng Sana Itu Sampai Di Mobil Parkiran Mobil Itu Jalannya Masih Ada Sekitar 10 Kilo Jalan Kakinya Pakai Motor Gak Bisa Jalan Setapa Jalannya Setapa Naik Jalan Naik Itu Naik Turun Ya Susah Karena Jalannya Hanya Setapa Kerakal Kerakal Sampai Disana Di Rumah Yang Terpencil Juga Saya Temui Palsu Pulang Namping Jalannya Naik Itu Senang Karena Harapannya Palsu Begitu Disanapan Sudaranya Saya Pingsan Pulangnya Itu Kalau Yang Enak Enak Juga Banyak Kawan Kawan Yang Saya Sudah Lama Begitu Datang Kesana Sudah Penginapan Disediakan Apa Apa Disediakan Mau Kita Capek Ngerti Mas Enggak Usah Itu Panggilkan Bukan Bijit Saya Pak Ini Dipijit Dulu Ada Di Papua Di Merauke Sana Ketemu Kawan Kawan Kita Yang Bagus Juga Ada Tapi Yang Jelek Jelek Sudah Ada Sudah Tahu Palsu Minta Ganti Rugi Karena Barangnya Tak Rusak Kalau Kita Tidak Rusak Tidak Buktikan Kita Pembeli Tak Rusak Perjualannya Tak Rusak Itu Terutama Agar Tidak Keliling Muter Lagi Dibeli Oleh Orang Yang Tidak Tahu Kalau Orang Yang Beli Tidak Tahu Itu Masih Rugi Uang Itu Enak Nanti Ini Kalau Untuk Dagang Untuk Kekebalan Dan Sebagainya Kan Ini Juga Menentun Kesilikan Kepada Allah Subhanallah Bahasanya Yang Menciptakan Rezeki Itu Dari Bambu Petok Itu Nanti Kalau Sukses Kan Begitu Kalau Misalnya Ini Untuk Mencalonkan Sesuatu Jabatan Tertentu Misalnya Dia Mencalonkan Dan Jadi Nanti Tidak Lagi Percaya Bahwa Yang Menjadikan Jabatan Itu Allah Subhanallah Tapi Prank Petok Ini Prank Petok Ini Dibuja Sehingga Anaknya Nentuh Nanti Bisa Dibunuh Nya Alang-kanan Prank Petok Ketika Salah Satu Nabi Kita Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Mendapat Perintah Dari Allah Untuk Menyembeli Anaknya Maka Iblis Iblis Masuk Dengan Berbagai Macam Untuk Untuk Menggoda Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Bersama Istrinya Juga Ismail Anaknya Agar Jangan Disembeli Karena Nyari Anaknya Itu Dulu Lama Tapi Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Tidak Koyang Imannya Tetap Disembeli Dan Hadiahnya Ditukar Dengan Domba Ini Juga Begitu Mas Ketika Dapat Ini Yang Hanya Tumpuan Seperti Ini Iblis Mas Mas Itu Nyarinya Kamu Susah Nyarinya Kamu Jika Kamu Jual Nanti Anak Istrimu Tak Bumpas Tak Bunuh Dia Takut Dengan Apa Yang Ada Bisik Bisian Daripada Itu Padahal Itu Setan Tidak Lagi Takut Kepada Allah Tapi Takut Mencakrakan Bambu Ini Nanti Kalau Dijual Sedangkan Pembeli Saya Ini Dari Segi Keindahan Ciptaan Allah Ini Bambu Yang Pada Umumnya Naik Atas Semua Ini Ada Yang Berhadapan Luas Dibeli Dari Nilai Artistik Daripada Allah Kenapa Harganya Mahal Sekarang Ini Buatan Allah Pernah Saya Jelaskan Lukisan Picasso Harganya Sampai Milyaran Dan Triliunan Itu Karya Manusia Karyanya 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 Allah Itu Dinilai Dengan Harga Yang Tinggi Nah Ini Nilai Langsung Dari Allah Tidak Boleh Tinggi Berarti Manusia Sudah Menuhankan Manusia Bukan Menuhankan Yang Membuat Manusia Gitu Mas Itu Nanti Pengperdo ini Dibeli Dengan Harga Fantastis Itu Bukan Karena Mistis Tapi Karena Seninya Nilai Keindahan Keindahannya Sama Seperti Semua orang Salah Persepsi Salah Persepsi Sama Seperti Tanah Bumi Yang Kita Pijak Kita Kencing Kita Tempat Untuk Buang Kotoran Ini Ada Di Daerah Terpencil Itu Nilai Tanahnya Rendah Nilai Artistiknya Untuk Dibangun Juga Rendah Kalau Di Tempat Yang Strategis Yang Dia Punya Nilai Untuk Dibuat Seni Keindahannya Orang Bisa Membuat Bahagia Daripada Karya Seni Manusia Itu Nilainya Juga Mahal Fantastis Ini Karya Daripada Allah Kenapa Dihujat Orang Harjanya Fantastis Manusia Tidak Bisa Buat Selama Ini Yang Jangan Pelajari Bambu Bambu Petuk Reprikat Bambu Bambu Petuk Rekaya Saya Dikuat Sedemikian Bagusnya Di Tangan Saya Mentah Mentah Pasunya Kelihatan Antinya Allah Memberi Saya Keledihan Yang Orang Lain Juga Tidak Memiliki Ini Yang Saya Syukuri Bahasanya Perekayasa Sebagus Apapun Saya Yakin Tidak Bisa Menyamai Dengan Buatan Allah Subhanahu Mata'ala Tidak Akan Bisa Menyamai Karena Saya Yakin Segala Kekuatan Segala Kedahsyatan Segala Kehebatan Tidak Ada Yang Menyamai Daripada Kekuatan Allah Subhanahu Mata'ala Mungkin Para Pecinta Bambu Pedok Dan Khususnya Orang Orang Muda Yang Mau Sukses Jadi Saya Kemarin Pernah Dengar Ceramah Daripada Penceramah Kondang Di Jawa Timur Bahasanya Kalau di Jawa Timur Ada Tokoh Hebat Dengan Panggilan Bung Ada Bung Karno Bung Komo Dan Sebagainya Kalau Bambu Pedok Ini Dulu Sebelum Timbul Bambu Dia Berasal Dari Bung Ya Bung Ini Dia Punya Cita Cita Yang Tinggi Bung Harus Bisa Melebihi Daripada Bongkot Bung Harus Lebih Tinggi Daripada Bambu Yang Ada Besoknya Ini Bung Ini Bakalan Bambu Bung Itu Tunas Tunas Bambu Bambu Yang Belum Membentuk Menjadi Bambu Tapi Dia Berpakaian Pakaiannya Jumpring Jumpring Itu Tempat Gatal Gatal Jadi Dia Akan Merasa Gatal Jika Akan Gatal Jika Melihat Orang Lain Tinggi Tapi Dengan Cara Yang Benar Berjalan Bung Itu Kan Gak Bisa Lari Bung Langsung Tinggi Makanya Dia Harus Jumpring Ngebuka Dulu Tumbuh Cabang Tumbuh Daun Tumbuh Ranting Nanti Dia Menyamai Yang Lain Kalau Bung Ini Punya Jiwa Jiwa Muda Punya Semangat Seperti Bambu Seperti Bung Bung Tadi Lihatlah Bung Tomo Dia Tidak Gentar Melawan Penjajah Dia Mengeluarkan Perlawanan Daripada Rakyat Rakyat Arek Suraboyon Bung Ini Ditimu Oleh Anak Anak Muda Agar Punya Semangat Seperti Bung Bung Itu Ketika Melihat Ketidak Adilan Darah Mendidih Ketika Melihat Ketidak Benaran Darah Mendidih Ketika Melihat Kesirikan Karena Dia Merasa Punya Tuhan Dia Darah Mendidih Ini Baru Bung Tapi Anak Anak Muda Sekarang Tidak Ketika Ada Orang Lain Yang Melakukan Ketidak Benaran Dibiarkan Ketika Orang Lain Melakukan Kesirikan Dibiarkan Sementara Dia Punya Tuhan Dia Punya Semangat 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 Anak Muda Jadikanlah Semangat Seperti Bung Bung Dan Bung Pada Bambu Ini Jadi Harus Bisa Lebih Maju Daripada Orang Yang Maju Tapi Jangan Menjatuhkan Kita Maju Dengan Cara Maju Yang Membuat Orang Lain Bangga Karena Sekarang Dimanapun Tempat Kita Bekerja Kita Pengen Maju Tapi Dengan Cara Yang Menjatuhkan Orang Lain Ada Di Youtube Juga Begitu Pengen Maju Menyamai Dengan Channel Yang Ada Channel Yang Sudah Dengan Menjelek Menjelekkan Masyarakat Lebih Tahu Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Baik Mana Yang Mengedukasi Mana Yang Hanya Mencari Sensasi Kalau Kita Turuti Dimanapun Tempat Karena Sudah Ada Pasangan Pasangannya Dari Dulu Ada Adam Ada Hawa Diciptakan Ada Siang Ada Malam Ada Kejahatan Ada Keburukan Minimal Kita Bisa Sedikit Sedikit Menjadi Bagian Daripada Kebaikan Tidak Mengikuti Kejahatan Karena Karena Kita Lebih Baik Dulu Dari Jahat Tapi Dicuci Sedikit Sedikit Menjadi Yang Baik Dari Banda Kita Dari Baik Malah Dilunturkan Menjadi Yang Jahat Semangka Anak Muda Harus Bisa Melebihi Bumbung Yang Pernah Ada Di Indonesia Terima 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 kasih Bang Paul Hindrawan Sudah Memberi Motivasi Kepada Kami Kepada Harusnya Anak-anak Muda Di negeri Kita Tercinta Ini Mudah-mudahan Bisa Sukses Seperti Bang Paul Seperti Bos-bosnya Bang Paul Dan Semakannya Itu juga Berkibar Seperti Bung-bung Yang Diteritakan Bang Paul Tadi Luar biasa Bang Paul Ternyata Mempunyai Sejarah Menciptakan Sejarah Yang Sangat Luar biasa Yang Mendalam Terima kasih Bang Paul Juga Semakin Jaya Kita Bahu-bahu Untuk Kebersamaan Untuk Masyarakat Untuk Bangsa Untuk Agama Terutama Mengedukasi Kepada Masyarakat Tentang Hal-hal Yang Masyarakat Belum Tahu Agar Menjadi Tahu Bang Semoga Channelnya Bang Siapa Tadi Di Mar Padang Sukses Selalu Ngap Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!